Intro Puncak dari amal soleh yaitu hiasannya adalah Jaga amanah dari Allah Jaga amanah yang diberikan untuk diri kita sendiri Jaga amanah yang dilimpahkan orang lain pada kita Kepercayaan-kepercayaan orang lain pada kita itu banyak bu Makanya jadi ketua majelis talim ini ada gajinya enggak? Enggak Enggak ada Tapi indah, riba, ada kepuasan, ada nikmat Kenapa? Mengorganisir orang seperti ini bu bukan perkara yang mudah Iya Kalau tidak ada yang mau jadi ketua pengajian tak akan seindah ini Maka para ketua majelis, para pengurus itu tidak membutuhkan gaji dunia Karena Alhamdulillah gaji dari suaminya sudah cukup Tapi jadi ketua majelis talim ini amanah, datang paling awal, pulang paling akhir Kalau ada apa-apa yang disalahin pengurus Betul Beli seragam tak sesuai dengan kenyataan pengurus yang ditanya Padahal cicilannya masih kurang Jadi kenapa konsekuensinya itu seperti itu, sadar betul Pun ketika kita menjadi bagian besar dari masyarakat Maka katakan pada suami kita, betul pak Mama memang sudah berdoa supaya papa jadi ketua RW Tapi ingat setelah jadi pejabat pak Siapa yang memilih murah? Ya Ketika mau calon, dekat-dekat merapat Ketika sudah jadi, pura-pura tak lihat Mudah-mudahan tidak begitu kan Jadi karena modalnya adalah kepercayaan Jadi apapun yang dirasa itu tanggung jawabnya bukan kepada Yang memberi amanah Tapi yang paling kuat adalah pengawasan dari Allah subhanahu Kenapa kita harus membalas keburukan dengan kebaikan? Kenapa? Yang pertama, karena kebaikan itu adalah cahaya Keburukan itu adalah kegelapan Orang yang dalam gelap harus diberi cahaya Yang kedua, karena kebaikan itu adalah Apa? Antibodi Iya Kebaikan itu adalah ruh yang tidak akan pernah mati Dia itu langgeng Yang tidak langgeng itu jasad Jasad akan hancur ini Pada suatu hari nanti Allah berkendak menyatukan kembali ruh dengan jasad kita Kebaikan itu abadi itu tadi Bahkan kebaikan itu langgeng Mana kala kita sudah tidak ada di dunia ini lagi Orang masih merasakan Oh ya Allah saya teringat beliau itu luar biasa Ya Bahkan Masya Allah Ya Posisi mungkin bisa digantikan oleh manusia yang lain Tapi kebaikan tentu saja tak tergantikan Ini dunia bu Dunia itu seperti itu Maka kita cari yang abadi Bahkan berbuat baiklah kepada orang Yang memang tidak ada sama sekali kontribusi baiknya pada kita Ya Allah Apa kita mampu gitu belajar Jadi jangan langsung dibalikin Mohon maaf bunda saya bukan nabi Tapi kita umat nabi Kalau nabi bisa membalas Ludahnya seorang Yang membencinya Tapi dibalas oleh nabi Dengan suapan kasih sayang Ya kita levelnya Gak usah sampai setinggi itu dah Ya Yang biasa aja Degitu ya Tidak menyakiti orang Yang menyakiti kita Itu balasannya Kenapa? Ka'annahu waliyun hamim Mereka yang memusuhi kita Yang membenci kita Yang gak pernah senyum sama kita Kalau terus kita boster Dengan kebaikan Lama-lama Sadar dia Walaupun sadarnya pakai istilah kata ibu Malu Lama-lama malu Eh kenapa gak mau Duduk di depan Malu gue Itu orang Sering gue sakitin Tapi senyum aja dia Ya Umpama begini bu Ada segelas air kopi nih Kalau kepingin hitamnya kopi ini Berkurang Tumpahin air putih terus Terus Tumpahin Sampai yang ada di gelas itu Si hitam itu Keluar Melalui tiap sisi air kopi Terus tumpahin Lama-kelamaan Coba lihat Kopi itu tak sehitam Ketika belum disiram air putih Itu demikian Cobalah Coba Dan puncaknya adalah Ketenangan Ketenangan Ketika kita tak membalasnya itu Kenapa ini konsekuensi besar Dari tanggung jawab kita Sebagai seorang hamba Kenapa Karena Kejahatan itu Ya Sesaat saja ada kepuasan Kemudian muncul ketidakpuasan lagi Tapi kebaikan itu Walaupun kecil Nah itu kecil bu Makanya Allah Ngasihnya yang kecil-kecil dulu Biasa yang kecil-kecil Dia gak senyum Kita senyum Ya Dia gak mau duduk sama kita Tapi kita malah mepet ke dia Gerah-gerah loh Rasain gitu Semakin dijauhi Malah gue semakin merapat Kan gak gitu Itu nilainya Ini Bukan orang yang muka tebal Tapi iman tebal Iya Udah kuat Udah gak baperan Ya Udah gak sensitif Ya Bu sekalian yang dirahmati Allah Ya Jadi Kalau saya membeberkan ini semua Maka tanggung jawab besar kita Atas amanah ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tanggung jawab besarnya itu Teraplikasi melalui siapa Melalui apa Melalui diri kita Melalui orang yang ada di sekitar kita Sehingga apa Tugas-tugas kita sebagai manusia Di dunia ini Tidak akan pernah luput Dari namanya apa yang dikatakan amanah Jangan lupa Kehormatan yang Allah labelkan pada kita ini adalah Juga amanah besar yang wajib kita Kehormatan sebagai seorang hamba Allah yang dimuliakan Kehormatan status yang dimiliki saat ini Bagai seorang ibu Ibu itu adalah amanah besar Karena merek ibu itu Namanya berhiaskan Ummul kitab Apa Surah Al-Fatihah Ummul qura Makkah Al-Mukarramah Ibu 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 Kalau sudah disebut ibu Seorang anak Nggak lihat jabatan ibunya Tapi yang dilihat adalah Ibunya benar-benar waras Apa kagak Apa kagak Iya kan Untuk apa gelar ibunya depan belakang Ada di tengah juga Tapi nggak waras Maka yang dicari adalah Bagaimana kekuatan itu Nah yang kedua Prinsipnya adalah Terakhir Ketika nanti kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Hal jaza'ul ihsan illal Ihsan Kenapa ihsan? Ya ihsan Karena hasan suami saya Ihsan itu apa? Adalah Label yang paling tinggi Dari sebuah nilai kebajikan Jadi orang kalau sudah ihsan Tak punya pamri Memberi tak mengharapkan balasan Iya Tak mengharapkan balasan Jangankan dibalas Nggak ada ucapan terima kasih pun Dia nggak kesel Diberi aja Karena yang dilakukan Sudah ihsan Kalau tarapannya masih hasan Terima kasih dong Diberi nggak terima kasih Itu masih hasan Iya Tapi hasan saya nggak kayak gitu Ihsan Iya Memberi Tanpa mengharapkan balasan Mengambil Mengambil Ya Tidak sesuai porsi yang seharusnya diambil Itu ihsan Mengambil tak sesuai porsi yang diambil Secukupnya aja Atau ihsan itu Tidak mengambil Yang seharusnya menjadi haknya Berangkat dari mana? Dari kesadaran penuh Kenapa? Sesungguhnya Tidak ada manusia ini yang rugi Ketika dia memberi Ketika seseorang Tidak mengambil Sesuatu yang menjadi haknya Bukan berarti hilang haknya Justru dia akan memperoleh Bagian yang lebih besar Hak-hak itu Akan datang Ya Dari mana? Dari yang maha pemurah Dari yang maha rahman Maha rahim Disini nilai tertingginya Sebuah amal kebajikan Jaga kemakrupan Kenapa? Karena hamba Allah Yang sudah level imannya tinggi Dia tidak akan mengotori lisannya Dengan kata-kata yang kotor Pagi sudah baca surah wakiah Ditambah lagi dengan surah sajadah Ditambah lagi dengan duha empat rokaat Eh Hanya karena pengaruh media sosial Baru lihat sekilas Keluarlah kata-kata yang kotor Kenapa? Karena tidak sepisi yang dilihatnya Perbedaan bukan berarti menyebabkan kita saling benci Perbedaan bukan berarti menyebabkan kita tak ada persatuan lagi Banyak hal yang mesti kita jadikan tolak ukur yang paling utama Yaitu kita pegang teguh amanah dimanapun kita berada Wallahu a'adam bisawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!